Jangan lupa untuk subscribe Notifikasi Serta subscribe channel Mr. Benjol Dan jangan lupa juga untuk Share sebanyak-banyaknya video-video Yang ada di channel Mr. Benjol Di video kali ini Mr. Benjol kembali akan Unboxing satu paket Ini dia paketnya Paketnya datang Di hari ini Hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 Terima kasih Terima kasih Nah Sobat Benjol Ini adalah Paketnya Dua buah bibit tanaman jeruk Sobat Benjol Saya membeli Dua buah Bibit tanaman jeruk Yang pertama Jeruk Bibit jeruk Limau Seharga Rp7.500 Dan Bibit Jeruk purut Atau jeruk daun Seharga Rp9.000 Sobat Benjol Oke Sobat Benjol Sekarang kita akan Pindahkan Bibit Jeruk ini Ke dalam Di sini saya sudah Siapkan Media tanamnya Yaitu dua buah Fully bag Yang sudah berisi Ini dia tanam Tanah Dari campuran Tanah Kemudian ada Sekam Bakar Dan sekam Mentah Dan Kita akan Pindahkan Dari Kanaman jeruk Ini Ribit jeruk Nah ini Ribit jeruk Untuk Jeruk limau Dan Kita pindahkan Ribit Pond jeruk ini Kedalam Kolintrik Dengan Menggunakan Skop kecil Di sini saya membuat Lubang Dengan Menggunakan Skop kecil Untuk Memasukkan Bibit Jeruk ini Kedalam Polybag Yang sudah berisi Tanah Dan Media tanam Lainnya Dan Padatkan Tanah Atau media tanam Ini Di sekitar Akar Supaya Tanaman Tidak Jatuh Untuk Tanaman Bibit Pohon jeruk Ini Sudah memiliki Akar yang Cukup kuat Dan Daun yang Segar dan sehat Serta lebat Dengan Ketinggian Bibit Sekitar 30 cm Sobat Menjol Bibit pun Sudah cukup Umur Dan Siap Untuk Dipindahkan Kedalam Tempat Atau pot Media tanam Yang lebih Besar Karena Olayah Penjualnya Sudah Ditanam Atau Dirawat Di dalam Polybag Empat Bulan Dengan Jumlah Dan Kondisi Akar Yang Kuat Dan Bibit Ini Juga Memiliki Kualitas Terbaik Karena Berasal Dari Indukan Yang Sudah Terbukti Berbuah Dan Produktif Sobat Benjol Dan Untuk Sifat Buahnya Pun Hampir Sama Persis Dengan Indukannya Karena Pembiakannya Dengan Cara Vegetatif Bukan Disemai Dari Biji Sobat Benjol Karena Itu Bibit Akan Lebih Cepat Berbuah Karena Pembiakannya Dengan Cara Okulasi Atau Cangkok Yang Jauh Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Pembiakan Dari Biji Sobat Benjol Penjekokan Atau Okulasi Juga Dilakukan Pada Indukan Yang Dewasa Dan Telah Berbuah Untuk Bibit Ini pun Bebas Penyakit Dan Hama Karena Diperbanyak Dari Indukan Yang Sehat Dan Bebas Penyakit Serta Hama Baik Sobat Benjol Ini adalah Bibit Tanaman Jeruk Yang Sudah Dipindahkan Kedalam Polybag Atau Media Tanam Yang Baru Dan Bagi Sobat Benjol Yang Ingin Membeli Bibit Tanaman Ini Bisa Lihat Linknya Di Deskripsi Sobat Benjol Selain Bibit Tanaman Jeruk Ini Banyak Juga Bibit Dan Tanaman Lain Serta Tanaman Tanaman Hias Lain Di Link Deskripsi Di Bawah Ini Sepert Benjol Setelah Bibit Pohon Jeruk Ini Dipindahkan Ke Media Tanam Yang Baru Dianjurkan Untuk Meletakkan Bibit Pohon Jeruk Ini Di Tempat Yang Tidak Terkena Matahari Langsung Minimal Selama 5 Sampai Dengan 7 Hari Agar Bibit Tanaman Jeruk Ini Bisa Beradaptasi Dengan Suhu Lingkungan Serta Media Tanam Yang Baru Sobat Benjol Baik Sobat Benjol Inilah Video Unboxing Kali ini Dan Tugas Sekalian Untuk Menanam Atau Memindahkan Bibit Suluk Ini Kedalam Poli Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Benjol Terima Kasih Sudah Mengertikan Video Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Juga Untuk Dukung Channel Mr. Benjol Dengan Like Comment Dan Share Sebanyak Banyaknya Video Video Yang Dari Channel Mr. Benjol Subscribe Juga Terima Kasih Semua Salam Benjol Apa namanya Terus